Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan RIPNG, Yonif 122 Tombak Sakti, Pos Kalipai Kipur C, melaksanakan patroli gabungan bersama BNN dan Beacukai Jayapura. Kembali berhasil menemukan ladang ganja dengan luas 600 meter, 8 karung ganja. Dengan berat bruto 50,25 kg di pintu masuk perbatasan RIPNG. Tepatnya di Kampung Paitenda, Distrik Waris Kabupaten Kerom, Papua, pada 15 September 2024. Patroli gabungan merupakan salah satu tugas pokok Satgas Pamtas RIPNG, Yonif 122 Tombak Sakti, dalam berkolaborasi dengan instansi terkait. Dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan RIPNG sektor utara. Kesempatan tersebut dan Kipur C, Letu Infantri Panca menerangkan. Adapun penemuan ladang ganja tersebut, berawal personil Pos Kalipai mendapatkan informasi dari masyarakat atas nama Bapak Dolop. Bahwasannya di daerah batas RIPNG di sekitaran Distrik Waris adalah ladang ganja, namun belum diketahui tepatnya. Lanjut dan Kipur C menerangkan, setelah mendapatkan informasi tersebut, langsung melaporkan kepada Pasir Intel Satgas Yonif 122 Tombak Sakti dan diperintahkan untuk laksanakan pendalaman informasi. Dengan 10 personil Pos Kalipai, DPP Sertu Aris melaksanakan pendalaman informasi dan pengamatan. Dan pada saat melaksanakan pengecekan, benar adanya ladang ganja perbatasan sekitaran Kampung Paitenda Distrik Waris. Tim patroli gabungan menemukan ladang ganja. Dari hasil pengamatan, ladang sudah lama tidak digunakan atau sistem okno masyarakat yang berladang berpindah-pindah. Kemudian dilaksanakan penyisiran di sekitar ladang ganja oleh tim patroli gabungan ganja tersebut. Dieksekusi pencabutan dan dimasukkan ke dalam karung, kemudian akan dibawa ganja tersebut ke pos. Dan Kipur C memerintahkan anggota untuk memanggil Kepala Suku Waris Bapak Don untuk mengkonfirmasi terkait ladang ganja tersebut. Dengan adanya penemuan ini, kemungkinan yang kami rasa kemungkinan ini tanaman mungkin dari seberang atau dari pihak PNG karena keberadaannya pasti batas negara sebagian sudah masuk di PNG dan sebagian masuk di Indonesia. Seperti penekanan dan Satgas Letkol Infantri Diki Apriyadi sesuai dengan tugas pokok Satgas Yonif 122 Tombak Sakti dalam menjaga keutuhan wilayah perbatasan darat RIPNG dengan mengedepankan bidang pengamanan dan melaksanakan pemeriksaan jalan lintas, patroli patok dan patroli jalur perlintasan ilegal untuk mencegah penyusupan serta penyelundupan di wilayah perbatasan. Dari Jayapura, Papua, Yesi Iryani, Jaya TV mengabarkan.